Baik, sekarang kita masuk ke materi ini Pertama tentang nasab Nasab Nabi Nasab Nabi ini Dalam banyak sekali Marujiknya Dalam sirah Ibn Hisam Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Dan nama Muttalib adalah Saibah bin Asim Asim namanya adalah Amru bin Abdul Ma'anab Bin Qusay Qusay kemudian bin Qilab bin Muro bin Ka'ab bin Nu'ay bin Golib bin Fihir Fihir adalah Quraish bin Malik Bin Nabar bin Kinana bin Huzemah Mudrika Mudrika namanya adalah Amir bin Ilyas Amir bin Ilyas Mudor Nizar Ma'at Dan Adnan Sesudahnya ini Ini ikhtilaf ulama Kalau Ibn Hisam Dia nyambungkan ada 8 nama Adnan bin Ad bin Muqayyim dan lainnya Sampai kepada Ismail Tapi ulama lain ada 15 nama Ini 8 nama ini Sepertinya susah diterima Antara Adnan dengan Ismail kok cuma 8 nama Padahal jaraknya jauh Ribuan tahun Jadi ini Banyak ulama yang mengkritisi Syiru Ibn Hisam ini Dan ada ulama lain yang menulis 15 nama Hampir 2 kali lipatnya dari ini Kemudian dari Ismail ke atas Ibrahim Nggak ada ikhtilaf Nah Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh AS Nggak itu ikhtilaf lagi Sam bin Nu Kemudian Nuh ke Nabi Adam Ikhtilaf lagi Nama-namanya itu Sehingga Imam Malik Rahim Allah tidak suka Orang yang Terlalu mendalam Berusaha Untuk mengapali Nama-nama Nasab Nabi Dari Rasulullah sampai Nabi Adam Nggak ada pedahnya Imam Malik Tapi ulama yang tidak suka Itu apa yang ini Ngapali Nasab Nama-nama dari Rasulullah sampai Nabi Adam Itu banyak si bangsiurnya Cukup Kita ini harus hafal Nasab Nabi Yassalam Sapi Adnan Rasulullah Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Abdul Manab Kusai Kilab Muroh Kaab Luai Terus Golib Fihir Malik Nader Nader Kinanah Huzemah Mudrikah Ilyas Mudor Kemudian Nizar Ma'at Adnan Udah Adnan sampai Ismail Tidak diajurkan Untuk dihafal Karena itu Sumbernya itu Si bangsiur Tidak ada yang soheh Kemudian Ismail Bin Ibrahim Itu jelas Ibrahim sampai Sam bin No Ini juga Nggak perlu Pokoknya Sam bin No Habisnya Bin No Keatas Sis Sis itu Salah-salah Nabi Adam Alayhi Salam Baru kemudian Bin Adam Alayhi Salam Jadi kita Kalau Secara umum Mustahab Untuk hafal Tapi secara Khusus Kalangan Mualim Ustadz Kiai Para Tolibur ilmi Itu wajib Hapal Nasab Nabi Dari Rasulullah Kepada Adnan Minimal Itu Sedikit keterangan Tentang Nasab Ini Quraish Dari mana Kata Quraish Quraish Ini adalah Kata Takris Artinya Menghimpun Karena Quraish ini Sebelum tinggal Di Mekah Mereka itu Mencar Keturunan Quraish Ini mencar Mencar Dikumpulkan oleh Kusai Semuanya Dikumpulkan Semuanya Untuk tinggal Di Mekah Sejak itu Penduduk Mekah Mayoritasnya Adalah Dari Kabilah Quraish Kemudian Rasulullah Salam Juga Dinamakan Mustafa Istofa Artinya Memilih Atas dasar Karakter Karena Memang Kanabian Itu Dipilih Tadi Sudah Saya Katakan Bahwasannya Tamuk Di dalam Masalah Nasab Belebih Keperluan Dihukumi Makruh Oleh Sebagian Ulama Sehingga Nasab Ini Cukup Seperlunya Saja Nasab Nabi Rasulullah Nasab Yang Terbaik Dan Perpindahan Engkau Di Kalangan Orang-orang Yang Sujud Ini Artinya Rasulullah Salam Itu Lahir Dari Pernikahan Yang Dibendakan Oleh Syarat Islam Walaupun Zaman Jaya Artinya Belia Itu Lahir Dari Pernikahan Abdullah Melamar Aminah Lewat Orang-tuanya Walinya Terus Diadakan Akatika Ala Jaya Tapi Itu Gak Terlalu Jauh Dari Sah Abis Itu Sah Pernikahannya Dari Situ Lahirlah Rasulullah Pada Saat Itu Orang-orang Jaya Ini Gak Semuanya Kayak Gitu Bahkan Kebanyakannya Itu Sebarangan Aja Misalnya Bapak Ini Kawin Nagi Berarti Kan Punya Ibu Tiri Terus Bapaknya Meninggal Sehingga Ini Jadi Janda Boleh Dikawin Sama Anaknya Itu Zaman Jaya Itu Umum Boleh Jadi Anak Menikahi Ibunya Ibu Tiri Oleh Islam Kemudian Diharamkan Walaupun Itu Adat Jaya Rasulullah Tidak Ikut-ikutan Keluarganya Ini Tidak Ada Yang Memperhatikan Itu Ada Juga Dengan Cara Merebut Ngambil Anak Garis Orang Karena Mungkin Punya Utang Bayarannya Anak Garisnya Utang Lunas Sekarang Ada Gak Ada Masih ada Juga Baya Nah Itu Keluarganya Nabi Ini Terpelihara Tidak Ada Gitu Gitu Ini Asap Yang Terbaik Beliau Mengatakan Ke Orang Tua Saya Bapak Ibu Saya Ini Kata Nabi Dan Tidak Pernah Sedikit Pun Juga Ada Perjinaan Jeliah Di Nasab Beliau Tidak Tidak Walaupun Waktu itu Belum Islam Adul Muttalib Itu Musyrik Jadi Ini Arab-Arab Musyrik Tapi Dalam Masalah Pernikahan Ini Tidak Sembarangan Dalam Hal ini Disini Sekarang Ini Ada Persoalan Tentang Masalah Status Orang Tuan Nabi Sebagian Orang Mengatakan Orang Tuan Nabi Abdul Aminah Itu Ahlu Janah Atau Al-Hunar Sebagian Mengatakan Ahlu Janah Sebagian Mengatakan Al-Hunar Ya kan Orang Nabi Konflik Tajam Ada Dua Pendapat Pendapat Pertama Bilang Di Neraka Dari Ini Adalah Hadis Sohe An Anas An Rujulan Kola Ya Rasulullah Sampai Tiga Kali Rasulullah Tidak Jawab Habis Itu Beliau Menjawab Finar Dijawab Finar Kemudian Berbalik Rasulullah Manggil Lagi Falama Kaffa Da'ahu Faqula Inna Abi Wa Abaga Finar Terima Jadi Rasulullah Dalam Dalam Hadis Mengatakan Ini Merupakan Tasliah Nabi Kepada Sahabat Ini Orang Ini Sedang Berduka Lagi Sedih Ditinggal Ayahnya Mungkin Dia Sangat Cinta Kepada Ayahnya Meninggal Terus Rasulullah Mengatakan deraka tambah sedih Ya kan Rasulullah menghibur Itu Imam Nawai Mengatakan begitu Jadi Imam Nawai dalam secara hadis ini Mengatakan Sabda Nabi SAW Bahwasannya Ayahmu di deraka Itu adalah termasuk Husni Al-Isra Sebaik-baiknya Pergaulan Interaksi Ya kan Buat litasriah Untuk menghibur Orang yang sedang Berduka Sebagai pelipur lara Dengan menyatakan Bahwa beliau juga Sama Bersekutu dalam musibah itu Ayah ini Ayah ini Semua meninggal Semua deraka Jadi itu tidak usah sedih Nah gitu kira-kira Jadi dari pelajarannya Kalau Antum Jadi pemimpin Antum harus mengerti Perasaan yang Antum Pimpin Ya kan Kalau ternyata Misalnya Ada Ihwan Anak buah Antum Ini lagi sedih Gara-gara dia Gara-gara dia Gak punya duit Itu jangan cerita Wah Alhamdulillah Kemari ada rezeki Saya dapat duit Begini 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 Dia bongong aja Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti perasaan Hah Empati Empati Kata orang bilang Harus ngerti Gitu Jangan dia lagi Kena musibah Itu malah cerita yang Oh Apa yang 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 Berita gembira Yang itu semakin Membuat dia sedih Nah ini contohnya Ini kita contoh Nabi Gak begitu Justru kalau bisa Kita ikut larut Dalam kesedihan dia Kita senasib Gitu Gitu Wah saya ini Gak punya duit Gimana ya Sama Jadi itu ya Iktibarnya itu Kemudian pendapat kedua Mengatakan Enggak Orang Tuhan Nabi itu Masuk sorga Wah kalau disebut Masuk meraka Berarti ini Ini gak ada Penghormatannya ini Dan ini Ada delilnya juga Di antaranya Asyuti Rahimu Allah Ulama besar Asyuti Antum saya kira Dengar kan Bukan Asyuti Tetangga Antum Asyuti Ulama besar ini Banyak dilukir Masalah hadis Bahasa Arab Banyak kitab-kitabnya Ada satu Kumbun Al-Hawili Fatawa Ada dua jerit Disitu beliau Ada bahasa Tentang Masa ini Tentang Orang Tuhan Nabi itu Dimana Ada sekitar 30 lebih Riwayat Beliau Nukil Untuk Menyatakan Bahwa orang Tuhan Nabi itu Adalah di sorga Nah itu beliau termasuk Yang menyatakan di sorga Ada Ada tiga cara Beliau tepuh Cara pertama Itu riwayat-riwayat Dimasukkan dalam satu Kelompok namanya Asyuti Maslak awal Bahwa keduanya itu Jadi ini ada riwayat-riwayat Kumpulan Semuanya Menuju suatu kesimpulan Kedua orang Tuhan Nabi itu Meninggal dunia Sebelum Biksa Dalam masa Fatrah Jadi dia Adalah Ahlu udur Karena belum sampai dakwah Itu satu Jadi tidak Masuk neraka Karena dia Al-Fatrah ini nanti Di Omel Kiyamah Termasuk Memtahanun Orang yang diuji Ada empat golongan orang Yang diuji Di Omel Kiyamah nanti Karena dia ketika di dunia Belum sampai dakwah Atau dia dari lahirnya Itu adalah Pikun Ya Nah ngerti omongan orang Yang ketiga dia Sidion Yang keempat Apa namanya Tuli Yang keempat Buta Dari lahir Jadi Kesamaannya Empat-empatnya Belum Belum Apa Mendapatkan Dakwah Terus meninggal Meninggal Tentu meninggal Dalam badan Bukan sebagai muslim Maka di Omel Kiyamah Allah Tentu meninggal Saya dengar Saya buta Tentu meninggal Empat-empatnya Punya alasan Kemudian Allah Ta'ala menciptakan api Kalau gitu empat-empatnya ini ada api Masuk ke api Yang masuk ke api Masuk surga Yang gak mau Malah masuk api beran di raka Itu adalah namanya Imtihan fiyamil kiyamah Untuk orang-orang empat orang ini Orang tua nabi termasuk diantara Empat orang ini Ini adalah masyarak yang awal Menurut Imam Syuti Jadi disitu ada riwayat Kemudian yang kedua Masuk sani Keduanya Itu tidak ada keterangan yang Tetap Bahwa Teribat dalam kesyirikan Keduanya ini Justru keduanya ini tergolong Orang yang disebut sebagai Al-Hanifiyah Zaman sebelum biasa Itu ada orang ini Kayak Warokah bin Nawfal Siapa lagi Bin Wujad'an dan lainnya ini Orang-orang zaman sebelum biasa Tapi dia bertauhid Sehingga dia ya Ngertinya ya mungkin dari Al-Kitab Dan lainnya itu Tapi Tapi lain-lainnya dia gak tahu Pokoknya Allah itu Ahad gitu aja udah Dia gak mau Dia gak mau Nyubah berhala Dia gak mau ikut-ikutan Tual-tual kayak itu Dia gak mau Nah Orang tua nabi Tergolong-golongan ini Kata Imam Syuti Orang yang seperti itu Masuk surga Warka bin Nawfal Masuk surga Iya kan begitu Ini tergolong ini Jadi bukan neraka Masalah yang ketiga Belum mengatakan Masalah yang ketiga adalah Beliau kumpulkan Riwayat-riwayat Yang ujungnya Kesimpulannya adalah Nanti Allah Ta'ala Menghidupkan lagi Orang tua nabi Kemudian menjadikannya Orang beriman Kemudian dimatikan lagi Walaupun ini Riwayat-riwayatnya Ini kalau dari segi Derajatnya itu Ya Enggak Ini ya Apa namanya Tidak Sohe Kalau Sohe Muhtamal Banyak Tawil-tawil disitu Yang tidak Di backup oleh Hadis-hadis lain yang Sohe Tapi itulah ulama kita Jadi Ulama kita itu Terbagi dua Pendapat tentang Masalah orang tua nabi Di surga Atau di neraka Harus jadi kekuatan dalil Yang lebih kuat yang pertama Karena di Sohe Dalam Sohe Bukhori Pinar Sohe itu jelas Gak ada pertentangan Tapi Kelompok dua Banta Kelompok kedua Banta Inna abi Wa abuka Inna abi Wa abaka Finar Kelompok kedua Banta Abi disitu Maksudnya Pamannya Abu Talib Bukan Bapak beliau Karena orang Arab Itu biasa Memanggil Pamannya Abi Nah itu Bantahannya Dari kelompok kedua Tentang Hadis Sohe Bukhori Tadi Walhasili Wanfidin Ini masalah Yang ribuan tahun Umurnya Perdebatan Antar Ulama Gitu Hari ini Dibangkitkan lagi Ini Aswaja Mengatakan Biljana Ini Salafiyah Mengatakan Finar Perang Ini Sesat Akhirnya Kuat-kuatan Kalau disitu Yang kuat Aswaja Ustadz Salafiyah Yang ngaji Situ Usir Ya kan Kalau disitu Salafiyah Aman Jidinya Begitu Terus Gimana Kita Ini Subayanya Murta Atum Bagaimana Saya Nanya Atum Dulu Gimana Pendapatnya Salafiyah Gimana Lah ya Ini kan Sudah ada Sudah ada Dua kubu Satu Bilang Masuk Sorga Satu Bilang Masuk Daka Kita Sebaiknya Gimana Ikut Yang Sini Atau Kita Ikut Campur Kenapa Kita Ikut Campur Harus Ada Alasannya Ya Gimana Kita Ikut Campur Kenapa Ya Gini Mudurutnya Lebih Besar Daripada Masalahatnya Kalau kita Ikut Campur Fahidahnya Kecil Ini penting Sekedar Untuk Pengetahuan Tentang Masalah Ini ya Jangan Sampai Kita Polos Karena Ada Kisah-kisah Banyak Sekali Seorang Ulama Itu Menjadi Korban Pertanyaan Jadi Asu'al Fihi Makidah Pertanyaan Itu Dalamnya Ada Tipu Daya Adanya Kejadian Seorang Ditanya Oleh Seorang Ya Ini Ini ada Pohon Saya yang Nanam Saya yang Nyirami Tapi bukan Di tanah Saya Di luar Bukan hak milik Saya itu Tanah Tapi saya yang Nanam Sampai Pohon itu Berbuah Boleh gak Saya makan Buahnya Itu Tanahnya Siapa Ya gak ada yang Punya Tapi bukan Tanah saya Ya boleh lah Itu anak umum kan Boleh Silahkan Makan Ternyata Dia sebenarnya Gak nanya itu Dia ini Angkat Anak Perempuan Ya Anak orang Anak angkat Dari kecil Dia asuh Kasih makan Sampai gede 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 Dia Dia terkam Gitu Kok Itu kan Gak boleh Itu kan Nabi Gak boleh Pegang Ada fatwa Saya nanya Katanya boleh Padahal dia Nanya tentang Pohon Orang-orang Ngomongnya Sudah ditanyakan Ke saya ini Padahal ketika Nanya Tentang Pohon Boleh gak Saya makan Untuk Saya yang Gede Nah gini Begini Terjadi Ini kejadian Bukan Kejadian Tapi Ulama itu Gak salah Saya itu Gak salah Kalau dia Jawabannya Dia susah Pertanyaan Gak salah Yang kurang Ngajar Yang nanya Gak jujur Tidak pada Inti persoalan Dia Kepengen Ada Legitimasi Dari Sheikh ini Membenarkan Tindakannya Sehingga dia Menipu Sheikh ini Dengan pertanyaan Yang lain Kesalahan Pada penanya Hukum Pada penanya Kalau ulama Mesti Begitu Aja Ditanya Begini Kalau memang Begitu Kadaannya Maka Hukumnya Ini Sudah selesai Ada pun Dia nanti Ternyata Ngarang-ngarang Pertanyaan Sebenarnya Itu urusan Dia Itu Mufti Begitu Saya itu Tidak salah Karena yang ditanya Yang pohon Jawabannya pohon Nah ini Tapi Tapi Wakilnya Ada Gulungan Orang Yang seperti itu Tidak bisa Diingkari Ada Maka Kalau Kita ingin Tidak Tidak Ingin Menjadi korban Supaya Nama kita Jangan dicatut Ya kan Menjadi fitnah Itu kita harus Jeli Ini kira-kira Kemana nih Ngapain Nanya Gini-gini Kalau ternyata Kita sudah tahu Ini jebakan Ini Jawab aja Kayak gitu Tapi Kalau kita Sudah tahu Pasti Yang nanya Ini jujur Tulabel ilmi Memang Kepengen Mencari Yang bener Yang mana Ini Nah kita Jawaban Puraikan Dengan panjang Lebar Ulama Dua pendapat Indahnya Indahnya Ditarjeh Tarjehnya Bagaimana Ini butuh Jawaban yang panjang Lebar Memang Tapi bagi orang Yang tulabel ilmi Dia akan Setia Mendengarkan Tapi kalau ada Motivasi lain Dia Nggak Nggak ingin Mendengarkan Begitu Nggak mau Dia Karena Tujuannya Nggak itu Tujuannya Bukan mencari Ilmu Tujuannya Untuk Mengetahui Posisi Ustadz Yang ditanya Ini Satu kubu Apa Enggak Kita juga Harus Kira-kira Gimana Ini namanya Sesatul ilmi Sesatul ilmi Sebagaimana Dalam kitabnya Menurut Anda Al-Quran itu Apa Kalamullah Atau Makhluk Kalau jawabannya Kalamullah Berarti Bertentangan Dengan akidah Yaitu Halifah Hukumati Atau penjara Paling tidak Kalau bilang Makhluk Berarti Satu akidah Silahkan pulang Bahasakan Kasih hadiah Suhaibi Itu ngerti Ini makar Dia ditanya Suhaibi Al-Quran Itu Makhluk Atau Bukan Dia bilang At-Tawrah Dia yang menunjuk Ke ini At-Tawrah Wal-Injilu At-Tawrah Zaburu At-Tawrah Zaburu Wal-Injilu Wal-Quranu Haulai Arba Makhluk Maksudnya Jari dia yang empat Ini yang makhluk Yang sono Tafsirannya Empat kitab suci itu Itu tafsiran dia Terserah aja Haulai Arba Maksudnya Empat ini Bukan empat kitab suci Empat ini Empat jari dia ini Yang makhluk Selamat dia Akidahnya selamat Juga Enggak Diukum Nah itu Itu namanya Tauriah Tauriah Namanya Menanggungi Dalam kitab Tauriah itu Masyur bagi orang Yang didolimi Tauriah Namanya Jadi kita Mengatakan Sesuatu kalimat Yang multitafsir Kalimat bersayap Orang bilang sekarang Boleh Jadi kalau Antum itu Di hadapan orang Yang dolim Antum ingin Selamat Kudaliman Maka Tauriah Boleh Habis itu Habis itu Ada tentara Khilafah Nyari-nyari orang Datang ke rumah Suatu Seorang ulama Ulama ini cari-cari Karena Dikenal Penganut Akidah Yang mengatakan Al-Quran itu Kalimullah Bukan makhluk Berarti harus ditangkapkan Cari ini Datang ke rumah Dia sudah pesen sama Sama pembantunya Nanti kalau tentara Khilafah itu datang Sini Kamu nanti Kalau ditanya Mana Si Fulan ini Ini Pak Saya kasih tau sini Kamu gambar Di tanah Denah Denah Rumah Denah rumah Rumah kita ini Kamu Sudah gambar Gini loh Ini Yang bersakutan Gak ada disini Pak Gitu Dipraktekin Datang Mana Bosmu Majikanmu Gini Pak Dia gambar di tanah Denah rumah Ini rumah ini Pak Ini pintu masuknya Kita ada disini Ini kamar ini Beliau ini Sekarang gak ada disini Pak Maksudnya Gak ada di tanah ini Di dalam Ada Oh gitu Selamat Gak ada Gak masuk rumah Karena menurut Penafsiran yang mau nangkep Ada dalam rumah Padahal maksudnya Gak ada disini Ya disini Tanah ini Gak ada Itu namanya Tauria Boleh kita praktekin Kalau kita mau Dijolimi Itu ya Jawabannya Kemudian Tentang Masalah Urgensi nasab ini Nasab ini penting ya Antum ini Apa gak nasab Antum sendiri nih Ke atas berapa nama Atau mentok Cuma sampai Bapak doang Kebanyakan kita Sampai Bapak aja Mungkin sampai Mbah Sampai Kakek Habis itu udah gak ngerti lagi Hilang kan Nah ini kita ini Kekurangan Kita ini Itu sebenarnya Kalau bisa Ada Terjaga itu Siapa Semakin banyak Ke atas Semakin bagus Tapi kita Kultur seperti ini Sudah gak dibiasakan Orang tua kita tuh Gak biasa nulis Ya Sil silah Tapi ada beberapa suku Yang nulis Kayak misalkan Suku mana ya Orang Arab Orang Batak Orang mana itu Itu dia ada tuh Orang-orang Jawa Yang keturunan Ningrat Apa Keraton Itu ada dia Itu bagus itu Karena Para sahabat Nabi Kabila-kabila Arab Zaman dulu Sampai sekarang Juga ada Nasab itu Penting Abu Bakar Astilo Anu Dikenal sebagai Orang yang ahli nasab Tetapi Tidak boleh berlebihan Atau mutamik Berlebihan Jadi Nasab itu Dijajikan kebanggaan Terutama misalkan Mentang-mentang Nasabnya Keturunan orang terhormat Keturunan Nabi Segala macam Dibangga-banggakan Nah ini Ini sudah berlebihan Tapi lawannya ada Yaitu orang yang Tidak Tidak memandang penting Nasab Nasab diabaikan Sehingga Enggak penting Ini juga Keliru juga Dia harusnya Tengah-tengah Dan nasab itu Ada hukum-hukum Yang terkait Seperti Misalkan Anak angkat Saya kira ini Antum juga Sudah paham ya Anak angkat ini Atau mutabani ini Dinasabkan kepada Ayah kandungnya Dan haknya Tidak sama dengan Anak angkat Ketika Zaid Itu masih kecil Ya dijual Sebagai Buddha Dibeli oleh Khadijah Lanha Dihadiahkan kepada Nabi S.A.W. Sehingga Zaid Sejak itu menjadi Hamba sahayanya Nabi Jadi kecil Ngikut 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 Sampai Kemudian Datanglah Orang tuanya ini Orang tuanya ini Kangen sama anaknya Datang ke Mekah Jadi orang tuanya Sudah punya duit banyak Nyari anaknya Ke Mekah Ketemu Kemudian Anak saya sama Sama Itu sama Muhammad Datang Kemudian Bapak sama Pamannya Datang ke Mekah Bapaknya Zaid Harisah Sama saudaranya Namanya Sama saya lupa Kemudian Dia ingin Nebus anaknya Berapa yang Engkau minta Saya akan bayar Untuk Mengambil Anak saya ini Bebaskan anak saya ini Kata Rasulullah Saya panggil dulu Anaknya Biar dia yang milih Tetap sama saya Atau Ikut anda berdua Kalau ternyata Dia Ikut anda berdua Udah Aja-aja Gak usah Ada pembayaran Bebas udah Bawa aja Kata Rasulullah begitu Panggil lah Zaid Dipanggil Zaid Ternyata Zaid Milih bersama Nabi Saya Tetap bersama Nabi Pilihan Pilihan Untuk bersama Nabi Melebihi Posisi Bapak Kandung saya Dan paman saya Sejak itu Rasulullah Mengatakan Zaid bin Muhammad Orang Ini Orang tua Kandung sama Panya heran Kamu Memilih Tetap dalam Perbudakan Kita memberikan Kamu Gak mau Jawabannya Kayak gitu Jadi jawaban Yang luar biasa Oleh Rasulullah Dipuji Sehingga Dikasih Zaid bin Muhammad Hanya Dimana-mana Orang Nyebutnya Zaid bin Muhammad Padahal dia Anaknya Harissa Turunlah ayat ini Surah Al-Hazab Panggil lah mereka Itu anak-anak angkat kalian Dengan nama Bapaknya Jadi Mestinya Zaid bin Harissa Jangan Zaid bin Muhammad Kan dia anak-anak Kandungnya Harissa Itu yang lebih adil Lebih tengah-tengah Jika kalian Gak ngerti nama Bapaknya Panggil saja Ikhwan Fiddin Atau Mawali Jadi akhirnya Sejak itu Zaid dipanggil Zaid Maula Nabi Bukan bin Muhammad Lagi Telah ayat ini Jadi anak angkat Itu tidak bisa Dikasih bin Orang tua angkatnya Tak boleh Haram hukumnya Anak hasil zina Juga tidak boleh Didasakkan kepada Lelaki penzinanya Jadi anak yang lahir Dari perzinaan Gak boleh pakai bin Bapak zinanya itu Dia pakai Ibunya Bin ibunya Yang melahirkan Tapi kan Sekarang masyarakat kan malu Ini anaknya siapa? Kalau disebut Ini anak Bin 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 Yanti Misalnya Bapaknya gak ada Wah Orang udah menilai Negatif Malu kan Akhirnya dia pakai Nama Nama Karena Dia mungkin Nikah lagi sama orang Pakai nama orang ini Padahal Ini bukan yang Jinedia Tapi pakai ini Lebih gak benar lagi Pakai yang benar-benar Bapak biologis aja Gak boleh Apalagi ini bukan Bapaknya Biologis bukan Ini bukan Tapi itulah masyarakat Untuk malu Padahal secara Hukum sari itu Gak boleh Ini mungkin Kalau sudah sadar Masyarakat Saya curiga Banyak yang Bin perempuan ini Bin Yanti Bin siapa Bin siapa Berkemungkinan besar Menjaga nasab Termasuk Di antar Liomakosik syariah Karena kan Makosik syariah itu Din Kemudian Din Nafs Yang ketiga ini Nasab Kehormatan Kemudian Akal Harta Ini termasuk Tujuan syariat Menjaga nasab Makanya Di antara Hikmah Dilarang zina Untuk menjaga nasab Nasab itu Terjaga Yang kemudian Yang juga Perlu kita Ketahui Dalam masalah Keutamaan Nabi SAW Adalah tentang Makna Ali Allahumma Sarih Wasallim Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Apa yang dimaksud Ali Muhammad Atau Ahlubay Itu siapa Para ulama Mengatakan Ini dari Ahl Sunja Jamaah Para ulama Mengatakan Bila disebut Lengkap Misalnya Gini Itu lengkap Maka Ali disitu Adalah Keluarga Dekat Akarib Akarib Al-Mu'minun Akarib Nabi Al-Mu'minun Keluarga Dekat Nabi Yang beriman Siapa itu Bani Asim Itifak Bani Muttalib Ikhtilaf Seluruh Istri Nabi Jadi Bani Asim Itu adalah Termasuk Al-Bait Jadi Allah Masalli Ala Muhammad Itu maksudnya Bani Asim Para istri Nabi Kemudian Kalau Bani Muttalib Istilah ulama Sebagian Memasukkan Sebagai Al-Bait Sebagian Tidak Tapi Jumur ulama Memasukkan Sebagai Al-Bait Istri Nabi Istri Nabi Ini Ibn Kasir Dari Ayat Dalam Surah Al-Azab 33 Untuk Meningkirkan Kotoran Noda Najis Dari Kalian Wahi Ahlu Bait Ini Ayat Ini Berkenaan Dengan Persoalan Istri Nabi Jadi Ayat Ini Asbab Nuzulnya Terkait Dengan Kasus Istri Nabi Jadi Ahlu Bait Disini Maksudnya Adalah Para istri Nabi Termasuk Aisyah Luan Sebagaimana Tafsir Ibn Kasir Mengatakan Hada Nas Fidu Khudi Azwaj Nabi Salam Min Ahli Baik Ibn Kasir Dalam Tafsir Ayat Ini Adalah Dalil Bahwa Para istri Nabi Tergolong Ahlu Baik Dikuatan Perkataan Aisyah Luan Inna Al-Muhammad Kami Ini Para istri Nabi Adalah Al-Muhammad Assalam Tidak Hal Bagi kami Sudakoh Al-Muhammad Itu Haram Terima Sudakoh Kalau Hadiah Boleh Sehingga Ini Adalah Akhid Al-Sujama Tentang Al-Muhammad Beda 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 Dengan Siah Menurut siah Al-Muhammad Itu Hanya Ali Ya Bani Asim Disitu Ada Ali Fatimah Dan Anak Tidak Al-Muhammad Al-Muhammad Mengangkat Sofya Al-Muhammad Sahabat Abduhu Artinya Hambanya Hamba Allah Ubudiyah Nabi Assalam Adalah Makom Yang paling Tinggi Banyak Ayat-ayat Yang menyebut Abdun Rasulullah Disebut Sebagai Abdun Itu Menunjukkan Allah Memuji Beliau Dan Menempat Jemaq Yang tinggi Hamba Allah Makanya Nama Yang paling Disukai Allah Nama Yang Dilekatkan Sebagai Hamba Allah Seperti Abdullah Dan Abdurrahman Itu Nama Yang paling Disukai Allah Karena Dinyatakan Dia Hambanya Allah Abdullah Hamba Allah Abdurrahman Hamba Rahman Dia yang Pakai Abdun Abdun Ini Nama Yang Terbaik Kemudian Berikutnya Nama-Nama Yang Lain Itu Karena Ada Idofah Sebagai Ubudiah Demikian Juga Adalaman Ini Ini Karena Suatu Ketika Para Sahabat Nabi Menghormati Nabi Salam Ketika Datang Berlebih Lebian Sehingga Rasul Mengatakan Janganlah Kalian Berlebih-lebih Memujiku Pada Nabi Salam Sepagaimana Nasrallah Berlebih-lebih Muji Is testimony Sehingga ditempatkan Dalam posisi Sebagai Tuhan Atau Anak Tuhan Aku Hanyalah Hamba Maka Cukup Kalian Katakan Abdullah Rasulullah Hamba Allah Dan Rasulnya Itu sudah cukup Itu mahkam yang yang tinggi Abdullah Dalam Mata Bantahan Kepada Nasrani Nasrani Yang berlebihan Dalam masalah Isa bin Maryam Kemudian menempatkan sebagai Tuhan anak Tuhan, bukan hamba Tuhan Tapi Tuhan atau anak Tuhan Ada pun Rasulnya Batan kepada Yahudi Yang tidak meyakini ke Rasulan Padahal bukti-buktinya sudah jelas Secara fisik Kemudian mereka nanya itu Jawabannya persis seperti Keterangan di Taurat Inilah ciri-ciri Nabi yang akan datang Persis Tapi mereka tetap tidak mau mengimani Karena Rasulullah adalah Dari etnis Arab Mereka ingin etnisnya itu Bani Israel Jadi Rasulullah ini Sebagai bantahan Yahudi Sebagai bantahan Nasrani Kemudian Saya kira itu ya Sampai situ Hari ini Kita bahas sama situ saja Berhubung jamnya Sudah mendekati jam 10 Jadi maqam ubudiah ini adalah Maqam yang tertinggi Di dalam Satu yang ingin Sebagai terakhir Allah Ta'ala berfirman Dalam surat Al-Isra Subhana Ladi asro Biabdihi Laylam Minal masjil aqsa Inam minal masjil haram Inam masjil aqsa Ladi barukna hawalau Liduryahu min ayatina Inna huwa As-sami'ul basir Allah Ta'ala Meberangkatkan Hambanya Di malam hari Ini butuh pujian Subhanal ya'asro Biabdihi Pakai kata Abdun Jadi ini Membunuhkan pujian Dari masjil haram Ke masjil aqsa Untuk diperlihatkan Ayat-ayat Allah Kita tahu Cerita Dari masjil haram Ke masjil aqsa Itu Cuma Sampai ke langit Satu malam aja Waktu itu Orang-orang Banyak yang kepercaya Mereka Orang Quraish ini Dagang ke Sam Itu ke Paris Sekarang Ke Damaskus Itu Itu Sebulan lebih kurang Paling cepat Musim Panas Mereka dagang ke Sam Musim dingin Ke Yaman Ini sebulan nih Loh ini kok Satu malam udah nyampe Gak mungkin Ya Tapi hari ini Orang udah gak merasa aneh Ini pesawat Dari Mekah Sampai Damaskus Cuman dua jam Dua jam Dari pesawat Sampai udah Gak sampai Seharian Sekarang orang Tidak bisa lagi Mengatakan ini mustahil Sudah bisa dilakukan Orang-orang seorang Dari pesawat Ya Itu manusia Bagi Allah Lebih mudah lagi Dari sini ke sana Lebih mudah lagi Tapi Ada aliran Aliran Apa Aliran Torekot Yang Punya Kodam itu Itu juga hebat juga Jumat Ada Kodbah disini Tapi Di hari yang sama Ada orang-orang Ketemu dia di Mekah Kodamnya itu Nah ini Itu Apa namanya Artinya Perjalanan Israel itu Sudah gak bisa Orang bantah lagi Bahwa itu Kebenaran Cuman semalam Disini sampai sana Itu Bukan satu yang mustahil Tapi Mekrosnya ini Naik ke atas Nah itu sekarang Orang masih bantah Mekrosnya ini Mekros naik ke atas Langit pertama Ketemu Nabi Adam A.S. Naik kedua Ketemu Nabi Isa dan Yahya A.S. Naik ketiga Ketemu Nabi Yusuf A.S. Keempat Ketemu Nabi A.S. Kelima Ketemu Nabi Harun A.S. Keenam Ketemu Nabi Musa A.S. Ketemu Nabi Naik lagi ke Naik lagi ke Kemudian Naik lagi Kemudian terima Perintah sholat Perjalanan Melihat Alu sholga Melihat alu neraka Dan lainnya Panjang Hadis panjang Tentang Ini banyak orang yang Kalau saya derajatnya Orang gak bisa bantah Itu hadis sohe Ada dalam kitab sohe Kitab sunan Sohe Mutawatir Tapi orang Misalnya Kemudian Mentakbil Ini Rasulullah itu Ketika Dari Mekah Ke Ke mana Isramirot itu 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 ruhnya saja Atau Atau Dalam keadaan tidur Itu mimpi Para sahabat Nabi Memang dua pendapat Isramirot ini Kalau kita lihat Masalah akidah Di seluruh Hampir seluruh kitab-kitab akidah Disebut Isramirot ini Ini masalah akidah Makanya kita masukkan Di sini Di kitabnya Kitab akidah Kitab akidah yang ajuri Tadi Kitab ajuri Asariah Ada Isramirot Di situ disebut Saranya Akidah Ada Isramirot disebut Dalam kitab Akidahnya Imam Abul Hasan Asari Al-Ibana Anusulidiana Ada Makul islamian Ada Risalah Al-Sigri Ada Dalam Apa lagi Hampir semua kitab akidah Itu ada Menyinggung Menyebut Tentang Isramirot Karena itu Ada sama Ya itu Penalar kita tuh Gak bisa Mencerna Bayangin aja Ke langit Naik ke langit 7 lapis langit Terus naik lagi Ke atas lagi Bisa akal kita nerimain Gak bisa Udah kita imani Sajalah Bahwa itu benar Udah selesai Urusaha Nah ada orang 6 akalnya Gak bisa nerima Ini di Di ta'wil Oh itu mimpi Kalau mimpi Mimpi ya Ketemu Mbah itu Mbah ini Mbah itu Mbah ini Mbah ini Bisa aja Kalau mimpi Mananya Gak ada Feidahnya Ini sebagai Keajaiban Betul gak Kalau dianggap Mimpi Berarti ya Semua orang juga bisa Mimpi yang lebih Hebat dari itu Juga bisa Mimpi saya Jalan-jalan Di planet Mars Bisa aja Gimana cara Ngeceknya Itu benar Atau salah Saya mimpi Jalan-jalan Ke Mars Habis itu Bindah ke Planet Venus Terus Bindah lagi ke Pluto Pokoknya semua Saya sudah Perang ke situ Nanti cerita gitu Orang siapa yang Musa bantah Memimpi Paling orang ya Dengerin doang Ya udah lewat Gitu aja Gak ada Keajaibannya Kalau dibilang mimpi Untuk apa mimpi Diceritain Bukan Bukan mujizat itu Kalau mimpi Mimpi Jadi itu pendapat Yang ditolak Oleh al-sunnah Wal-jamaah Al-jamaah itu Perbedaannya Dua Jumhur ulama Para sahabat Mengatakan Ruh dan jasad Tapi Sebagian kecil sahabat Mengatakan Ruhnya saja Rasulullah Ruhnya saja Jasadnya tetap di Mekah Mu'awiyah l'an'hu Mu'awiyah l'an'hu Juga mengatakan Ruhnya saja Jasadnya tetap di Mekah Tapi jumhur sahabat Semua mengatakan Ruh dan jasad Ketika jumhur sahabat Mengatakan demikian Manhas al-jamaah Dalam masalah ini Berpegang kepada Pendapat jumhur sahabat Ruh dan jasad Nah itu Tentang itu Saya kira itu Silahkan Benar itu Jadi buruk ini Disebut dalam kisah Yang hadisnya Sohe banyak sekali Sehingga dikatakan Kutawatir Rasulullah salam itu Pertama-tama Ya dekat kabah Diterangin oleh Malaikat Jibril Dan Malaikat Apa namanya Kemudian Di Malaikat yang lain dulu Kemudian Rasulullah Dibelah dadanya Sebelum berangkat Dibelah dadanya Kemudian Diisi Dengan keimanan Kemudian Dikembalikan Dikembalikan lagi Terus baru Naik ke Burok Burok itu digambarkan oleh Nabi Binatang yang putih Panjangnya itu Sepanjang Pandangan mata Jadi Buntuk Buntuk Jasadnya itu Manjang Kemudian Dia Tidak lebih tinggi Dari Bagol Tapi Tidak lebih rendah Dari Keledai Pernah lihat Keledai sama Bagol Pernah Antum Jalan-jalan ke Bumbinatang aja Kalau gitu Itu ada Keledai Bagol Bagol itu Campuran Keledai Kawin sama Kuda Kudanya Jantan Betinanya Keledai Lahir Hewan namanya Bagol Setengah kuda Setengah Keledai Tapi mandul Gak bisa punya keturunan lagi Bagol ini Mandul Sampai mati Kalau mau Punya bagol lagi Kawin lagi Keledai sama kudanya Dikawin lagi Nanti lahir bagol lagi Gitu Gak bisa bagol Kawin terus nanti Gak bisa Nah Dalam hadir disebutkan Rasul mengatakan Tingginya Tidak lebih tinggi Dari bagol Bagol sama kuda itu Kira-kira Lebih rendah dikit Dan tidak lebih rendah Dari Keledai Itu pendek Jadi kira-kira Sedeng lah Beginilah Kira-kira Kalau Keledai itu Kalau saya Itu kira-kira Sepinggang saya Keledai itu Tingginya itu Kalau bagol ya Seginilah Punggungnya Kalau Keledai itu Sepinggang saya Jadi diantara Itu Memang itu Makhluk Old Tangna Menciptakan Untuk Untuk Kendaraan beliau Ke Israel Merod ini Itu memang benar Benar buruk Iya Iya Itu Iya Itu Sudah hayalan-hayalan Itu Orang gambar buruk Itu Hayalan Itu Anak-anak Bina Tino Sidin Itu Malekat Bersayap Dan perempuan Itu kan Dari Bukan dari Islam Itu ya Gambar-gambar Tentang buruk Memang itu Kita harus yakin Ada Karena Ada Pendaraan beliau Ketika Israel Merod Buruk Namanya Buruk Buruk On